Intro Halo teman-teman, kesemu lagi dengan Kipa Hari ini kita lagi ada di Arjuna Farm Pasik Malayan ya teman-teman Bukum lagi libur, jadi Bunda ngajakin anak-anak kesini Nah disini katanya ada tempat untuk wisata edukasi Wisata edukasi teman-teman Di bidang pertanian Sekalian liburan dan sekalian juga ada ilmu yang didapat Yaudah sekarang kita mau langsung masuk aja Ikutin terus kegiatan kita ya Ya Dede Dede ngapain Dede? Lagi nyi lantanaman Lagi nyi lantanaman Oh teman-teman ternyata nanti kita ada tour guide-nya ya Bund ya Ya sepertinya seperti itu Karena kita pilihnya milik pangkat edukasi teman-teman Ya berarti kita nanti keliling-keliling melihat Apa saja yang ada disini Kalau disini yang Bundanya sih ada Ada area pengancingannya Ada edukasi pertanian pintar Ada Banyak sih Edukasi perincanannya juga ada Ini tiketnya berapa tadi? 25 ribu Harga tiketnya 25 ribu Untuk tiket edukasi Sekarang tiket hiburan biasa Hanya 5 ribu Nah nanti kita bisa keliling-keliling nih disini Di apa namanya? Dipandu sama tour guide-nya ya? Iya Ya kita Saya edukasi nih buat kakaknya ya Gimana sih caranya Kita bertocok tanam? Jadi mau jadi petani nggak? Iya dong Gak apa-apa Petani sukses pengusaha petani Oke Google Nyalakan lampu warna kuning dan warna biru Sip Menyalakan dua lampu Dan ini juga bisa secara otomatis Misalnya setiap jam 7 pagi Lampu ini mati Dan setiap jam 5 sore ini lampu menyalakan Sekarang kita mau keliling nih teman-teman Nah setelah tadi mendengarkan paparannya Mengenai sistem pertanian dan perikanan disini Kita mau lihat langsung ya Kelokasi Gimana sih Proses Apa Bertani disini ya Sistemnya serba otomatis ya bun Iya Serba menggunakan teknologi Kita lagi ada di kawasan Budidaya Apa ini bun Sawi ya Ini sawi Sawi Jadi disini semuanya serba Otomatis ya teman-teman Menggunakan jaringan internet Semua perintah di sistem pertanian ini Menggunakan sistem otomatis ya Iya teknologi Mulai dari pengecekan Segala macam kebutuhan nutrisi Dari tanaman Jadi kita bisa lihat secara otomatis Nanti ada pemberitahuan ya Akhir kandungan airnya Kandungan air Kandungan nutrisi Bisa dicek lewat Android ya Handphone Gimana gak canggih nih teman-teman Memudahkan Bagus nih buat Pengetahuan anak-anak Ya memudahkan kita ya Iya Untuk bekerja Ini medianya Air Oh ini media air nih Ini airnya juga bukan air biasa deh Kalau misalnya tanah kan butuh pupuk Kalau air butuh nutrisi Sebagai makanan tanaman Nutrisi itu ada A, B misi sayuran Jadi ada nutrisi A, ada nutrisi B Nah cara pemasukan nutrisinya Kalau misalnya adek ngasih nutrisinya di 1 liter Berarti yang B nya juga sama Harus 1 liter Jadi 1 banding 1 Kita mau kemana nih Kak Ini ada di rumah menit Kita masuk ke rumah menit nih teman-teman Oke situ Wicu ya Seledri Nah itu seledri Kalau ini terong Nah ini tuh proses penyemayan adek Nah penyemayan itu yang dimana Dari menit sekecil ini Tunggu banyak Kebanyakan Nah dari menit sekecil ini dek Ini menit ini Nanti itu akan tumbuh tunas Jadi dia akan menetas Mengeluarkan tunas Dan nanti ini selama 3 hari Nah kalau udah 3 hari Nanti di minggu ke 7 7 hari atau 7 harinya Nah ini akan mengeluarkan daun Nah kalau misalnya ini udah mengeluarkan daun Nah baru Nanti kita pindahkan ke hidroponik yang ada di sana Nah ini pakco ini Yang besarnya ada di sana tadi Jadi dari 1 biji ini Ini tuh menghasilkan Tanaman Apa sayuran yang kita makan Jadi sekecil ini Sekecil ini bisa jadi besar Untuk media penanaman banding itu Bermacam-macamnya kak ya Ada yang pakai kopi Ada yang pakai tanah Sama ada yang pakai air Nah ini contohnya pakai air Jadi nanti adek itu bisa menanam Itu gak hanya tanah aja Tapi bisa pakai air juga Air juga nanti bisa jadi tumbuh Menjadi sayuran yang kita makan Nah di sini ini ada sayuran kangkung Ini kangkung yang biasa Kakak Semarudaya Suka nih makan ya Ini suka makan kangkung nih Kangkung itu Bijinya sekecil ini Oh jadi ada bijinya nih Biji kangkung Oke teman-teman sekarang kita masuk ke Edukasi budidaya ikan mila Dengan smart bioclock Nih teman-teman ini kolam-kolamnya Maksudnya ada 2 kolam Nanti untuk penjelasannya kita dengarin tetehnya ya Suka ya nanti mau jadi pengusaha Ikan bioclock Dede mau jadi pengusaha ikan bioclock gak? Coba kamu Ini kamu di bawah itu Teman-teman Nanti pulang dari sini kita mau buka usaha Pengusaha ikan lelah Jadi sekarang belajar dulu Oke Google Nyalakan pompa markisa Dan dengan Oke Google Ini tuh kita bisa menyalakan pompa markisa Otomatis ya? Iya otomatis juga Misalnya adek kan punya kangkung di rumah Masih bisa nyelam sendiri Tapi kalau misalnya adek punya tanaman kangkung Seluas Ataupun Kan penyelamannya susah ya kalau manual Nah itu bisa nanti teknologi Matinya juga sama? Iya Jadi oke Google Oke Google Matikan pompa markisa Wah keren Nah nanti kayaknya yang punya nanti di rumah ya Iya Amin Yang punya di rumah Kalau mau boleh nanti Misalnya ada juga mau Aku mau bikin Atau dari sekarang kecil-kecilan di rumah juga bisa Ini Kak Kalau buat Yang kita Sikmalaya Atau sekitarnya Alamatnya dimana ini Kak? Alamatnya ada di Situ Ciberem Di Pesamatan Taman Sari Buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini Boleh langsung aja Boleh langsung aja ke sini ya Harinya bebas ya? Kecuali hari Senin Oh kecuali hari Senin Hari Senin Hari Senin Gimana Kak? Udah selesai cleaningnya? Selesai Gimana? Seru banget Seru ya? Mau jadi pengusaha Bioplog Sama Pertanian Buat nilam tanaman Seru Anak-anak juga senang Main ke sini Dan ini masih dalam Paham Pengambangan ya Nanti Kedepannya mudah-mudahan masih ada Tempat-tempat yang lain Jadi kita bisa Lebih banyak belajar Oke teman-teman Terima kasih Udah dikutin kita hari ini Sampai ketemu lagi Lagi video ibu kita Bye-bye Sampai ketemu lagi Terima kasih